Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke lanjut dengan saya kali ini saya akan membuat bolu pecah makanan khas dari Sulawesi atau suku Bugis ya teman-teman semua nah untuk bahan-bahannya disini saya ada 6 butir telur ditambah dengan 2 sendok makan gula pasir lalu saya tambahkan juga dengan sedikit vanili untuk mengurangi rasa amis pada adonan telurnya ya teman-teman semua dan disini saya tambahkan juga sedikit ovalet atau 1.4 sendok teh ovalet untuk membantu mengembangkan adonan telurnya setelah itu kita mixer kita mixer adonannya sampai dengan dia mengembang putih berjejak ya teman-teman semua seperti ini adonannya putih berjejak sampai dengan dia kaku ya teman-teman semua ya kita mixer kurang lebih selama 15 sampai dengan 20 menit nah setelah adonannya jadi lalu kita siapkan tepung beras sebanyak 12 sendok makan yang sudah kita sangrai ya teman-teman semua tepung berasnya sudah disangrai dan dimasukkan ke dalam adonan telurnya kita masukkan semuanya lalu kita tambahkan juga dengan 3.4 sendok makan baking soda ya teman-teman atau soda kue setelah itu kita mix kita campur kita mix sampai dengan adonannya homogen atau tercampur semua seperti ini ya teman-teman semua setelah itu kita siapkan kukusan ya teman-teman dan juga loyang yang sudah kita olesi dengan minyak makan kita taruh adonannya di dalam loyang loyangnya terserah teman-teman ya kalau mau tinggi dia agak kecil sedikit loyangnya atau kalau mau lebar seperti ini juga boleh lalu kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita didihkan airnya dan banyak kuapnya teman-teman semua ya kita tutup dan kita siapkan untuk kuahnya ya teman-teman semua ya disini saya menggunakan gula merah sebanyak 500 sampai dengan 750 gram karena kue ini bercita rasa manis ya teman-teman semua ya ini saya gunakannya bungkus daun dan juga menggunakan gula merah sulawisi nah disini supaya aromanya makin keluar saya tambahkan juga dengan daun pandan dan juga saya tambahkan dengan vanili ya teman-teman sekali lagi vanili untuk menyamarkan bau amis dari kuenya nanti ya teman-teman karena kue ini full telur jadi cenderung lebih amis saya tambahkan juga sedikit garam lalu saya tambahkan juga sekitar 100 gram gula pasir kenapa kalau sudah ada gula merah ditambah lagi gula pasir karena kue ini memang cenderung manis banget teman-teman semuanya jadi lekoh manis banget nah setelah itu kita tambahkan dengan air sebanyak 600 sampai dengan 750 ml kita rebus kita rebus lalu biarkan sampai gulanya larut ya teman-teman semua ya nah kembali lagi ke ada kue tadi yang sudah kita kukus ini dia penampakannya dia sudah merenggang dari pinggiran ya teman-teman semua bertanda itu sudah masak lalu kita goyang-goyang agar dia terlepas dari loyangnya lalu kita balik dan ini dia penampakan dari kue bulu peca ini teman-teman ya nah kita potong sesuai selera teman-teman kalau ini saya potong menjadi kotak-kotak persegi atau kalau mau dicetak ke dalam mangkuk-mangkuk kecil itu juga bisa ya teman-teman semuanya jadi gak perlu dipotong ada yang plastik yang kayak untuk tempat kecap itu kita bisa kukus disitu saya potong persegi panjang teman-teman semua seperti ini dan terus sampai dimasak ya teman-teman gulanya yang tadi sampai dia mengental ini ya teksturnya ini empuk menul-menul nah kita kembali ke gula merah tadi itu setelah mendidih dan kue yang dipotong-potong kita masukkan ke dalam rebusan gula merah tadi ya teman-teman semua ya ini dia penampakannya kita rebus sampai dengan gulanya menyusut dan mengental dan siap untuk kita sajikan ya teman-teman semuanya kita rasa cukupnya baru kita matikan apinya ini dia penampakan dari bulu peca teman-teman semuanya manis legit dan juga nikmat banget apalagi disajikan dalam keadaan dingin keluar dari kulkas terima kasih teman-teman sudah mampir ke youtube channel saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman